Indonesia memiliki dua gunung api, angletusannya sangat dahsyat hingga mempengaruhi iklim secara global, yaitu Superfall Channel Taoba di Pulau Sumatera yang meletus 74 juta tahun lalu dan Tambora di Pulau Sumbawa yang meletus pada ke-1815. Abu vulkaniknya menutup sebagian atmosfer bumi dan terbang hingga ribuan kilometer dari pusat letusan. Beberapa media di Indi baru-baru ini menurunkan berita temuan abu vulkanik yang diperkirakan berasal dari Superfall Channel Taoba. Debu berwarna putih itu ditemukan di Distrik Medak, Indi Selatan. Abu vulkanik ini tersebar di area seluas setengah kilometer. Awalnya, seorang peneliti bernama Bevi Badragiris yang sedang menjelajahi situs prasejarah di sebuah desa diberitahu penduduk setempat ada gundukan abu di desa tersebut. Dia kemudian membawa contoh abu tersebut ke laboratorium. Hasilnya, hampir tidak ada kandungan karbon di dalamnya dan abu itu justru mengandung 5 miligram sulfur. Dia juga mendapati partikel dengan tepi runcing seperti yang ditemukan pada abu lava gunung berapi, mengutip berita The No Indian Express awal Februari tahun 2023. Cakilang Venugopal, mantan deputi Direktur Survei Geologi Indi yang telah melakukan uji ulang temuan itu menyatakan bahwa abu tersebut memang berasal dari letusan Superfall Channel Taoba di Sumatera. Beberapa tempat di Indi diketahui pernah ditemukan abu serupa. Dia mengatakan, gundukan abu di wilayah lain di Telananak mungkin bukan berasal dari pembakaran kotoran ternak dari zaman prasejarah, seperti yang diakini sebelumnya. Untuk itu, temuan-temuan itu perlu diteliti ulang. Sebuah penelitian yang dipublikasikan belum lama ini juga mengungkapkan bahwa misi belerang dari letusan Taoba telah menyebabkan hilangnya ozon di stratosfar. Kolom letusan Taoba telah menghambat fotolisis oksigen, menekan pembentukan ozon di daerah tropis, hingga lapisannya sangat menipis sampai lebih dari setahun usai letusan. Mengutip hasil penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Communications Earth and Environment, April tahun 2021, hal itu menjelaskan mengapa letusan Taoba sangat berdampak pada ekosistem dan manusia di bumi. Terlebih, jika dihubungkan dengan musim dingin vulkanik, kekibat sinar matahari memantul kembali karena stratosfar tertutup gas sulfat yang menyebabkan suhu turun dan perlambatan siklus air. Sergei Yosipov, dari Institut Kimia Max Planck, Mainz, Jerman, dan enam peneliti lain, menuliskan laporan tersebut dengan judul Datoba Supervolcano Eruption Cause Severe Tropical Stratospheric Ozone Depletion. Dia menjelaskan, Supervolcano Taoba telah memuntahkan sulfur dioksida ke stratosfar yang teroksidasi menjadi arosol sulfat itu 100 kali lebih banyak ketimbang letusan Gunung Penetubo di Filipina pada ke-1991. Gunung Penetubo sendiri melepaskan hampir 20 megaton sulfur dioksida. Jika Penetubo telah menyebabkan pendinginan global otan sebesar 0,3 derajat Celsius, letusan Taoba menyebabkan pendinginan global 3,5 hingga 9 derajat Celsius dan curah hujan berkurang hingga 25%. Sementara, letusan Supervolcano Tambora telah memuntahkan 3 kali lebih banyak sulfur dioksida dibanding Pinetubo. Itu saja sudah membuat sebagian wilayah dunia mengalami tahun tanpa musim panas. Juga memicu gagal panen, laparan, dan wabah penyakit. Tak heran jika letusan Taoba yang menjadi bencana alam terbesar dalam 2,5 juta tahun terakhir itu juga berdampak sangat luas. Selain memperkirakan jumlah semburan sulfur dioksida dari letusan Taoba dan dampaknya terhadap hilangnya ozon, para peneliti juga menyoroti bahaya sinar ultraviolet UV akibat bencana tersebut. Kolom semburan vulkanik Taoba menyebabkan hilangnya ozon secara masif dan menghasilkan kondisi radiasi UV yang berbahaya di permukaan bumi, khususnya daerah tropis, jelas laporan itu. Perhitungan yang dilakukan para peneliti memperlihatkan berkurangnya ozon secara signifikan di daerah tropis telah menyebabkan peningkatan indeks UV harian maksimum sebesar 140 persen atau dari angka 12 menjadi ke-28. Padahal indeks UV lebih besar dari 10 sudah dianggap ekstrim oleh badan kesehatan dunia hu. Paparan UV bisa menyebabkan gangguan kesehatan ringan hingga serius seperti kerusakan DNA dan kanker. Mereka berpendapat efek bahaya kesehatan karena UV setelah letusan Taoba lebih parah dan lama dibanding yang disebabkan tipisnya ozon akhir-akhir ini. Bahkan dampak itu masih lebih besar dari perhitungan hipotatis akibat perang nuklir. Sejumlah teori sebelumnya menyatakan bahwa letusan Taoba turut mempengaruhi populasi penduduk dunia. Dampak kesehatan akibat besar nyofi tersebut diduga menambah potensi penurunan populasi manusia. Terlebih jika itu dikombinasi dengan anomali cuaca dan berkurangnya ketersediaan pangan sebagai akibat dahsyatnya bencana letusan Taoba. Terima kasih telah menonton!